Allahumma rahamna bil-qur'an waj'alhu lana iman Ada orang bertanya ke saya Apa pendapat Ustaz dan Ustaz Mahir Jadi Ustaz Mahir saya lihat Bacaannya banyak Nulisnya tajam Dan peduli dia dengan kita Peduli dengan keadaan Tapi orangnya kasar kok Ustaz Ada juga yang bilang begitu Orang Medan memang gitu gayanya Orang Medan itu Sama macam makanan ya Begitu sebelum masuk Begitu juga setelah keluar Begitu di luar Begitu juga di dalam Macam daun nubi tumbuh Jadi sebetulnya bunyinya aja begitu Tapi hatinya baik Saya tahu Saya sekolah di Medan Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya Sehatkan Allah badannya Anaknya dijadikan Allah Dan yang paling penting Istiqamah Mati dalam keadaan Kudus dan khatimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasil keputusan munas MU Naqdatul ulama di Banjar Jawa Barat kemarin Menghasilkan satu keputusan Bahwa Hilangkan Kata-kata kafir Untuk menyebutkan orang-orang Muslim atau orang-orang yang tidak Tidak beragama Islam Jelas ini kesesatan sedara Ini kesesatan yang Dipertontonkan Ini merupakan Liberalisme Terselubung Yang sengaja dikencarkan Oleh orang-orang Gege rotak Oleh orang-orang yang Gagal intelektual Untuk merusak NU secara khusus Dan merusak Islam Secara umum Sudara Tidak perlu orang kafir Tersinggung disebut kafir Sudara Kenapa? Karena kafir adalah istilah Dan terminologi Di dalam agama Islam Definisi dan terminologi Sendiri Yang telah mantap Di dalam Islam Sudara Konstitusi punya definisi Sendiri silah Tetapi Islam Sebagai agama yang Universal dan paripurna Telah memiliki Terminologi tersendiri Untuk menyebut Orang-orang Di luar komunitas Agamanya Sudara Maka dalam Islam Orang yang tidak Menyembah Allah Orang yang menutup hatinya Dari menyembah Allah Dan menutup hatinya Dari mengimani Nubuat Kenapian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Sudara Dalam Islam Disebut kafir Dan tidak perlu Umat-umat beragama Di luar Islam Tersinggung Dengan istilah ini Sudara Sebagaimana kami Umat Islam Tidak tersinggung Disebut Maitrah Dalam agama Hindu Orang di luar Kelompok Hindu Orang umat beragama Yang tidak beragama Hindu Sudara Disebut dengan Sebutan Maitrah Di dalam Yahudi Orang yang tidak beragama Agama Yahudi Insya Allah Insya Allah Saya tidak tersinggung Sudara Ada orang Terusat Kesucian Kesucian agama Islam Sudara Di dalam Islam Orang yang tidak menyembah Allah Dan tidak mengimani Nubuat Nabi Muhammad Namanya kafir Kafir itu Bahasa Arab Sudah sangat lembut Jadi orang kafir Tidak perlu Tersinggung Tidak perlu marah Dan orang liberal Tidak perlu Merubah-rubah itu Karena itu istilah yang syari'i Yang telah tetap Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Dan telah menjadi Kesepakatan Dan konsensus Para ulama Mutakat divin Dan muta akhirin Sudara Nanti Kalau saya bilang NU itu adalah Agama baru Kalau saya bilang Nanti NU adalah Sekte sesat yang baru Orang NU tersinggung Sudara Pengikut-pengikut Zaid Agir Sirat Marah-marah Kelojotan Macam kecebong Kepanasan Sudara Macam kecebong Kelojotan Muntah darah Mahir tuai lidi itu Kasar Mahir tuai lidi itu Keras Mahir tuai lidi itu Mulutnya kotor Jadi yang mulutnya Tidak kotor itu siapa? Abu Janda Jadi yang tidak kotor Mulutnya itu siapa? Ali Mukhtar Ngebalin Begitu Hei cabong Berjong Jangan kau adu domba Umat Islam Jangan kau Dukung ketidakadilan Kau dukung penista agama Bunda Nenawarisman Berdoa Munajat Di malam munajat Dengan memakai doanya Nabi Muhammad Saat perang badar Kau kelojotan Kau muntah darah Dulu Ahok Penista agama Kemana batang hidungmu Berjong Jadi tidak bisa Umat Islam harus bersatu padu Bersatu padu Untuk tetap istiqamah Dalam menegakkan agama ini Mempersatukan barisan Dari berbagai ormas Dan harokah Serta lintas mazhab Untuk menyelamatkan Ideologi bangsa Ideologi umat Islam La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Dari liberalisme terselubung Inilah ajaran-ajaran Yang diambil Diserap Daripada Islam Nusantara Sudara Sekte baru Ideologi baru Yang disuarakan oleh Said Agil Siraj Sudara Ketua umum PBNU Yang anti-Arab Yang anti yang berbau Dengan Arab Mereka anti Sudara Pakai sorban Arab-arapan Pakai jubah Ke Arab-arapan Jadi nanti Islam Nusantara Sudara Kalau mati Jangan dibungkus Pakai kain kafan Sudara Jangan dibungkus Pakai jubah putih Kain kafan Tapi bungkus Pakai baju batik Sudara Oleh karena itu Saya himbal Semua umat Islam Dimanapun anda berada Jangan terprovokasi Orang yang bukan Islam Orang yang tidak Menyembah Allah Orang yang tidak Menimani Kenabian Nubuat Nabi Muhammad Dalam Islam disebut Kafir Kalau dibilangkanlah Kata kafir ini Sudara Maka kita telah Menghilangkan Ayat Al-Quran Sudara Allah berfirman Dalam Quran Surat Al-Kafirun Ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Allah berfirman Dalam Quran Surat Al-Kafirun Wahai Muhammad Katakanlah pada mereka Hayat orang-orang kafir La a'budu ma ta'budun Kami tidak menyembah Apa yang kamu sembah Jadi kalau ayat ini Dihilangkan Sudara Kalau istilah kafir Dihilangkan Maka merubah Dan menghilangkan Ayat ini Sudara Ini kesesatan yang nyata Umat harus bersatu Untuk istiqamah Memperjuangkan agama ini Selamatkan ideologi Umat Islam Dari kesesatan Orang-orang gila Gege rotak Sudara Yang menyusup Di tubuh Nakdotul Tulama Sudara Maka saya menghimbau Jangan sampai Jangan sampai NU Dirusak Jangan sampai NU Dicabe-cabe Sudara Oleh Pemahaman-pemahaman Yang menyimpang Yang diimpor Dari barat Sudara Yang diimpor Dari negara-negara kafir Sudara Sehingga mereka Ingin menjadikan Umat Islam ini Umat yang kerdil Umat yang tidak Patuh taat Pada ajaran Dan syariatnya Nanti kalau kita kritik Kalau kita tanggapi Kalau kita Luruskan Mereka marah Mereka marah-marah Sudara Mereka kelojotan Seperti cebo nganyut Sudara Ya Karena itu Berbahaya Kata mereka Kita mulut kotor Kita kasar Kita tidak berakhlak Jadi menurut mereka Yang berakhlak itu Ali Mukhtar Ngabalin Sudara Ya yang berakhlak itu Abu Janda Al-Kololi Sudara Maka umat Islam Waspada Tetap istitamah Menjaga agama Agama Islam ini Membentengi Islam ini Dari Pemahaman-pemahaman Yang sesat Dan menyesatkan Usikum Wanafsibit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh